Taman Samarenda Dilaporkan secara tidak langsung dari Taman Samarenda Kita lihat lagi bagaimana progres pengaspalan yang dilakukan di jalan melingkar di kawasan Taman Samarenda ini Pengaspalan sendiri dilakukan sejak dua hari lalu Sehingga sebagian ruas jalan sudah berwarna hitam dengan aspal Namun proses pengaspalan sendiri dilakukan langsung di atas puffing block Ditumpuk tanpa ada pembongkaran dari puffing block itu sendiri Keluhan kemudian muncul dari warga Samarenda Diprediksikan aspal ini tidak akan bertahan lama Sekitar 3-4 bulan lagi bisa bergelombang lagi Seperti kondisi dari puffing block sebelumnya Untuk hal ini kami masih mencoba mencari pejabat terkait Untuk melakukan konfirmasi terkait hal ini Nantikan informasi selanjutnya ya